Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Dini Auto Detailing Perkenalkan nama saya Nita Rahayu Kali ini kita ada pengerjaan proyek SIO 5 Sekarang sudah proses lapisan yang kedua Saya Dhani dari Malang Terima kasih Dini Auto Detailing Melakukan pekerjaan coating di mobil saya Hasilnya sangat memuaskan Sukses selalu buat Dini Auto Detailing Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing Dan sekarang kita ada proses pengerjaan coating nano ceramic pada mobil Honda Jazz ini Dan seperti normal kondisius pada saat datang Bodinya sebenarnya masih mulus Mobil ini belum lama dipindah oleh pemiliknya sekitar 1-2 tahun yang lalu Mobil ini pada bagian bodinya sudah banyak sekali jamur-jamur dan baratan-baratan halus Jadi nanti akan kita polis, kita hilangkan baratan dan jamur-jamurnya Sehingga cat warna bodinya akan lebih pekat lagi Hitamnya lebih keluar dan lebih kinclong pastinya Saat mobil datang, langsung saja kita cek seluruh bagian luar dan interiurnya Dan sekarang kita naikkan ke hidrolis Dan sekarang kita naikkan ke hidrolis Kita undercank Dan sekarang kita naikkan ke hidrolis Untukun desain, kita tak menggunakan alat-alat impact untuk memisimalisir Terjadinya Kacang-kacang suka pada pelet Oh gitu ya Karena Itu masih pendangi Mas, mas Kalau marah-marah gak usah ke mobil Mas, ditendangi Peletnya ke pelet Oh, peletnya ke pelet Oh, caranya ngelapas harus dipukul-pukul gitu ya, mas Iya, mas Nah, itu harus Membunuhkan tetangga Oh gitu, oke Tahun 2018 Masih kerawat banget Udah Udah diantikarat Ini gak pernah dilepas Gak goyang Dan sekarang Waktunya kita bersihkan kolong kaki-kakinya menggunakan high pressure 120 bar Penyempuratan ini kita lakukan untuk membersihkan dan menghilangkan merontokan kotoran dan kerak-kerak noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil Karena kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini lama-kelamaan dibiarkan terus-menerus bisa terjadi karat atau terbimbul korosi Mobil ini udah diantikarat belum, mas? Belum, mas, kalau mobil ini Belum ya? Iya Itu bahannya dari kain ya, mas ya? Kayak perdam ya? Ya, ini karpet Karpet? Belum ya Itu Spakbor karpet Iya Spakbor karpet Itu Sudah kita Sudah kita Spray ya Menyemklok lagi Menyemklok lagi Jadi kotorannya udah Rontok Ini udah bersih emang karena Mobilnya juga belum lama Jadi masih baru Hasilnya juga makin kincrong Iya 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 Iya, iya tok Oke Ini pedang yang saya anji tadi Tapi aman Gak malah Gak malah Gitu Gak malah Gak malah Gak seheram Gantan Oh gitu Gak malah Gak malah dan lanjut selesai kita undercarry detailing sekarang kita bersihkan mesinnya untuk mesin mobil ini karena belum lama jadi mesinnya juga bersih cuma ada sedikit kotoran dan debu-debu kenapa kan disampur rodanya yang dipasang dulu belum selesai Dan lanjut setelah kita adu carriage detailing dan kita adu kontaminasi Sekarang waktunya kita bongkar interiurnya Kau udah di kau udah lepas kau udah di ujul iya Iya Kau udah di kaki ya Kek? Kek? Kek 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 созд��도 Kek Kakенно Ucap Kek Kek Bersendal Bersendal Kek dan sekarang kita bertanya kepada Mas Irfan mengenai proses pembersihan pada interiurnya namun karena audio kami lagi bermasalah jadi suaranya berisik sekali sehingga tidak kita masukkan suaranya dan seperti itulah ini kenapa konditor nador Mas dan sekarang kita melakukan proses pembersihan pada trim-trim yang terbuat dari bahan bluedrew seperti ini biasanya bahan bluedrew ini berada di bagian paling belakang bangku balis ketiga jadi akan kita tornador dan ini adalah proses pembersihan pada karpet dasarnya karena mobil Honda Jazz ini keluaran tahun 2018 dan kondisinya pun juga masih terawat sekali dan masih bersih jadi kita cukup mengangkat kotorannya dengan tornador selain mempersingkat waktu pengerjaan tornador ini juga tetap bisa mengangkat kotoran secara maksimal jadi kotoran yang tidak terlalu parah bisa terangkat dengan tornador ini kemudian kita lanjut ke proses pembersihan pada plafonnya untuk plafon ini karena warnanya juga hitam jadi sekali lagi lebih mudah pembersihannya dan warna hitam ini keunggulannya dia tidak mudah terlihat ketika dia kotor jadi lebih aman namun biasanya plafon yang berwarna hitam ini jika terkena tangan akan terlihat penang dan bercak-bercak dan kita tornador agar lebih rapi dan bersih kemudian ini adalah proses pembersihan pada lantai dasarnya untuk lantai dasar ini juga hanya debu-debu dan kotoran sedikit pasir yang masuk ke dalam interior mobil jadi interiurnya masih sangat rapi hanya kita vakum kita sampo seperti biasa hingga kotorannya terangkat semua selamat menikmati selamat menikmati tewas 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 mending selamat menikmati dan selesai kita bersihkan dari dasarnya, sekarang kita pasang kembali karpet dasar yang tadinya sudah kita bersihkan untuk karpet dasar kalp ini juga kita cuci namun tidak sempat kami dokumentasikan pengerjaannya hanya tadi waktu pembersihan karpet bluedru nya saja, karena karpet bluedru itu tertutupi oleh karpet kalp atau karpet karet, jadi lebih aman dan lebih bersih dan lanjut, sekarang kita pasang seluruh bagian interior mobil seperti semula, seperti awal mobil datang dan lanjut lagi keesokan harinya, waktunya kita eksekusi eksteriornya terlihat banyak sekali baretan-baretan jaring laba-laba atau swimmark yang ada pada cat bodi mobil ini ya, jadi cat bodi mobil ini warnanya hitam jadi mudah sekali terlihat kusam dan buram cat bodi mobil ini penyebab dari kusam dan buram adalah jamur dan baretan-baretan halus ini jadi kita poles nanti akan kita hilangkan kemudian nanti akan kita proteksi menggunakan coating dan selamik agar lebih awet tetap kincelong sepanjang hari bahkan selamanya di lepas ya mas ya stikernya kemudian kita lanjut ke proses step pertama yaitu proses compounding proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan baretan-baretan halus yang ada pada cat bodi mobil ini jadi kita poles, kita bersihkan agar cat warna aslinya lebih keluar dan kita pekat catnya karakter catnya ini kan tadi suwirnya banyak sekali nah ini pakai apa mas Dian ini untuk menangani hal yang seperti ini bodi yang kayak gini ini dia ini pakai apa mas ini obatnya rotas dari kebanyakan kincong 1.1 itu kompon ya mas ya step pertama ya iya untuk alat polesnya mas Dian pakai alat poles stand mat ini proses dari stand mat dual action ya mas ya iya pakai DA kenapa kok pakai DA mas untuk mobil ini maksimal ya mas ya maksimal iya teristik cat dan kondisi pada cat dan kondisi untuk memulakan sendiri mas itu tidak kita boleh sering oh gitu mas mas itu harus lembab biar gak panas ya mas ya iya ini malin panas kan gue HP Xiaomi aku ini ini hilangin jamur sama baretan-baretan seluruh mat biar halus biar halus warnanya makin mingkrong makin namanya makin pecat oke koreksi nondek cc ini karena dia warnanya hitam dan masih baru jadi kita koreksi mobilnya menggunakan produk dari next cat detailing kingdom jadi hasilnya akan lebih lebih halus dan cocok untuk step ketiga nanti yaitu potting lano ceramic jadi biasanya untuk cat bodi mobil yang berwarna hitam kita akan melakukan proses reset policy nya secara maksimal hingga mendapatkan hasil yang terbaik karena cat bodi mobil ini sedikit saja ada yang tertinggal kita pun juga kurang puas jadi cat bodi mobil hitam ini akan jauh lebih memuaskan hasilnya apalagi catnya masih ori ngampir-ngampir ya tau ngampir ya ngampir ya ngampir ya ya karena itu loh ya karena itu loh ya karena itu loh ini catnya ada yang gimana mas? catnya masih bagi mas baru di cat tapi manting-manting loh kayak ada sih kok yang mana nih? rir buntuk itu gila-gila kenapa mas? ya mas 2 3 2 bergerada 3 4 Terima kasih telah menonton 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 Dan sekarang Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton